Hai semua, hari ini aku akan bikin puding black forest, ini enak banget Di tengahnya juga aku pakai lapisan selai strawberry Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya disini aku ada 2 saset agar-agar Ini yang bening atau yang plain tanpa rasa Lalu ada 120 gram gula pasir 1 liter susu cair coklat 100 gram di sisi atau coklat batang 2 sendok makan coklat bubuk Nah ini bahan untuk lapisan selai stroberinya Disini aku ada 3 sendok makan selai stroberi Dan 100 mili air Nah pertama-tama disini aku akan bagi dulu ini 2 saset agar-agarnya Untuk lapisan yang coklat dan untuk lapisan selai stroberi Nah ini kita masukkan 2 saset Nah ini nanti kita bagi Untuk lapisan selai stroberi Hanya membutuhkan 1 sendok teh aja ya Untuk yang lapisan coklatnya lebih banyak Nah ini kita ambil 1 sendok teh untuk lapisan stroberi Nah sekarang kita bikin untuk lapisan coklatnya Disini aku masukkan 1 liter susu cair coklat Masukkan agar-agar Coklat bubuk Nah ini kita aduk sampai si coklat bubuknya ini larut Sambil kita nyalakan apinya dengan api kecil aja ya Nah kalau sudah mulai larut seperti ini Aku masukkan di sisi atau coklat batang Masukkan juga gula pasir Nah ini kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur Benar-benar merata dan sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih aku matikan aja apinya Sekarang aku akan bagi 2 masing-masing sekitar 500 ml Ini untuk lapisan yang paling bawahnya ya Nah sekarang aku akan masukkan ke dalam loyang Ini loyangnya udah aku basahi dulu dengan air biar nanti gampang pas dikeluarkan dari loyang ya Kita masukkan ke dalam loyang Aku akan tunggu sampai suhu ruang Lalu aku akan simpan di dalam kulkas sampai mengeras Nah kalau sudah mengeras seperti ini Sekarang aku akan bikin untuk lapisan selai stroberinya Masukkan 100 ml air Masukkan agar-agar 1 sendok teh yang tadi sudah kita pisahkan Lalu aku masukkan selai stroberinya Nah sekarang kita aduk-aduk dulu sampai sisai stroberinya itu tidak lagi menggumpal Nah kalau sudah tercampur seperti ini Aku nyalakan apinya dengan api kecil aja ya Sambil kita terus aduk Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita matikan aja apinya ya Nah sebelum dimasukkan agar-agar selanjutnya Kita tusuk-tusuk dulu pakai garpu Biar nanti saling menempel antar lapisan Nah kita tuang pelan-pelan aja Kita tunggu lagi sampai suhu ruang ya Sampai mengeras Nah ini sudah mengeras seperti ini Sekarang aku akan masukkan lagi sisa agar-agar coklatnya Nah ini agar-agar coklatnya sudah mengeras juga ya Jadi kita akan cairkan lagi dengan cara menyalakan apinya Pakai api kecil aja Kita masak lagi sampai si agar-agarnya mencair kembali Nah ini agar-agarnya sudah mulai mencair Kita terus aja sambil diaduk ya Nah seperti ini Kalau misalnya sudah mencari seperti ini Kita matikan aja apinya Seperti biasa kita tusuk-tusuk dulu sedikit menggunakan garpu Lalu kita tuangkan lapisan coklat yang terakhir Pelan-pelan aja ya Dan ini akan aku tunggu sampai dia benar-benar dingin Aku masukkan ke dalam kulkas Nah ini sudah benar-benar dingin Sudah benar-benar nge-set ya Aku akan keluarkan dari loyang Ini aku tahan pakai sendok ya Biar lebih gampang pas ngeluarin Nah seperti ini Sekarang kita bikin untuk toppingnya ya Untuk bahannya disini aku ada 50 gram whipped cream bubuk Aku pakai merk Han yang seperti ini Lalu ada 100 ml air dingin Ini air es ya harus dingin banget Lalu ada cherry Ini untuk hiasannya Sesuai selera aja ya Lalu ada di sisi atau coklat batang yang sudah aku serut seperti ini Nah sekarang masukkan whipped cream bubuknya Masukkan air es Nah ini langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai kental Sampai membentuk krim Nah ini sudah cukup Akan aku matikan aja mixernya Lalu whipped creamnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga Permukaan pudingnya aku tusuk-tusuk lagi Biar whipped creamnya nempel Sekarang kita tambahkan whipped cream di atasnya Lalu kita ratakan dengan sendok Tengahnya aku kasih coklat batang yang sudah aku serut Nah pinggirannya aku akan kasih bentuk bunga Pake spluit Lalu aku akan kasih tempat untuk cherry Agak besar aja Agar tampilan dari pudingnya ini Mirip dengan kue black forest Nah ini dia Puding black forestnya udah jadi Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.